...lebih dalam terkait sidang putusan sekretar Pilpres ini, kita segera terhubung dengan pengamat politik ada Pak Ujang Komorudin. Selamat pagi Pak Ujang. Terima kasih sudah berkenan, bergabung bersama kami di Breaking News. Pak Ujang, kami lihat lagi di jalan nih Pak Ujang tampaknya ya. Oke, Pak Ujang, sidang masih berlangsung begitu sesuai agenda. Pada pukul 9.00 tadi dan sampai sekarang masih terus berjalan. Tetapi dari kacamata pengamat sebetulnya bagaimana nih sebagai mukadimah? Pergolakan politik mulai dari awal persidangan hingga jelang-jelang putusan sekretar Pilpres ini berlangsung. Ya tentu kalau saya sih melihatnya sederhana saja Pak. Dalam konteks politik, ini kan yang digunakan adalah prosedur hukum atau tata cara hukum. Jadi yang dicari oleh pertimbangan hakim adalah bukti-bukti atau dalil-dalil yang diajukan ketika persidangannya lalu. Jadi secara substansia, secara apapun, maka Mahkamah Konstitusi akan menunjuk atau membuat keputusannya berdasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan itu. Karena kalau misalkan di luar itu, apa namanya, itu akan menjadi persoalan. Kita yakin saja bahwa apapun yang diputuskan oleh hakim konstitusi hari ini adalah jalan yang terbaik demi masa depan bangsa Indonesia. Karena tadi kita menyaksikan, ya masih dalam proses pembacaan putusannya. Dan saya meyakini apa yang dilakukan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, ingin melakukan apa namanya, mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya. Seandainya memang berdasarkan pada alat bukti yang ada. Kalau alat buktinya lemah, alat buktinya kurang, alat buktinya tidak terlalu cukup, dan tentu para pengguna, yaitu Kumbun 01 dan 03. Jadi seandainya memang buktinya kuat, ya bisa saja, hakim memutuskan yang lain. Tetapi selama saya melihat, ya menyaksikan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, ada dalil-dalil yang memang kurang kuat yang diajukan atau tidak kuat yang diajukan oleh Kumbun 01 dan 03. Karena bagaimanapun, kan begini, soal dugaan kecurangan yang dituduhkan misalkan terstruktur, sitematis, dan masif. Kan kalau dugaannya seperti itu, mereka harus membuktikan kecurangannya lebih dari 50 persen. Tetapi kan sulit membuktikan itu. Baik, mengapa Anda mengatakan bahwa sulit untuk membuktikan dalil-dali yang disampaikan ini, Pak Ujang? Pak Ujang, mengapa Anda melihat bahwa beberapa dalil-dali termasuk yang Anda sampaikan tadi ini sulit untuk dibuktikan? Ya, karena selama saya menyaksikan persidangan, kan begini, kalau soal pembuktian itu siapa pelakunya? Di mana terjadinya, gitu ya? Apa bukti-buktinya, gitu loh? Nah, itu kan harus dibuka secara terang di Mahkamah Konstitusi. Dan itu kan tidak terjadi. Hampir-hampir ya, apakah yang dibangun adalah, mohon maaf ya, narasi terkait dengan persoalan dugaan kecurangan itu. Sedangkan bukti-buktinya sendiri tidak kuat. Saya tidak menyaksikan, misalkan, di mana yang dicobros, di mana yang perpindahan suara, di mana yang curang, apakah terjadi di setengah provinsi, kan gitu. Apakah idealnya dalil-dalil ini memang dijabarkan dengan detail begitu, Pak Ujang? Ya, kalau soal persidangan, itu kan soal hukum, pembuktian. Pembuktian yang kuat, pembuktian yang akurat, pembuktian yang apa namanya, data yang palit, itu yang membuat mereka bisa gugantannya diterima. Nah, tetapi kalau pembuktiannya lemah, ya, tuduhan dugaan kecurangannya, tadi ya, bukti-buktinya itu meragukan, atau hanya berbasis pada asumsi, maka akan sulit. Alkit untuk bisa menerima itu. Karena kalau soal hukum, soal pembuktian. Jadi kalau pembuktiannya kuat, pasti diterima. Kalau tidak kuat, pasti ditolak. Kalau saya melihatnya ke sana, ragu. Baik, jadi di luar sana cukup banyak spekulasi, cukup banyak prediksi, begitu, tentang bagaimana kemudian putusan MK soal sengketa Pilpres di tahun 2024 ini. Tetapi dari kacamata Anda sebagai pengamat, Anda melihat bahwa dalil-dalil yang disampaikan ini tidak cukup kuat begitu, atau akan sulit dibuktikan. Dengan demikian, arah Anda sebagai pengamat kemana ini? Jadi, putusannya kira-kira akankah kemudian terkabulkan, atau seperti apa? Ya, kalau saya melihatnya, dari proses-proses persidangan yang sudah berjalan, lalu keputusan hari ini yang akan diambil oleh hakim-hakim mahkamah konstitusi, gitu. Saya sudah memprediksi, ya, prediksi saya memang spekulatif, ya, karena saya tidak bisa mendahului keputusan hakim. Tetapi kita bisa menganalisi dan bisa memprediksi, apa namanya, soal peradilan yang sudah berjalan tersebut. Saya meyakini, gitu ya, dengan pandangan saya yang subjek, bahwa kelihatannya dalil-dalil yang di, apa namanya, dipendebatkan di, apa namanya, persidangan itu tidak cukup kuat untuk bisa diterima. Jadi, kemungkinan besar, saya meyakini, ya, Kubu 02 itu akan dimenangkan dalam konteks persidangan saat ini. Karena, misalkan, dugaan soal kecurangan Bansos. Ketika empat menterinya diberi panggung untuk menjadi saksi, justru keempat menteri itu tidak mendukung 01 dan 03. Artinya, lebih menguntungkan kepada 02. Nah, dari situ saja akan kelihatan bahwa, ya, apa namanya, dalam konteks persidangan yang lalu, ya, sebelumnya itu, ya, saya meyakini bahwa, ya, hakim-hakim MK, Karena, tadi, ya, dalam konteks, apa namanya, kesaksian maupun pendapat ahli tersebut, ya, kelihatannya tadi akan, kalau bahasa saya, menolak soal tuduhan-dugaan kecurangan melalui Bansos tersebut, begitu, Pak Agung. Dalam petitum gugatan, begitu, ya, kedua pemohon dalam hal ini berarti pemohon dari kubu 01 dan pemohon dari kubu 02, begitu, secara umum, meminta agar hasil keputusan KPU sebelumnya, begitu, yang memenangkan kubu capres, cowok pres, dari pasro nomor urut 02 Prabowo, Subianto, dan Gibran Rakabomi Ngeraka, ini dibatalkan, begitu. Artinya, dengan dalil-dalil yang Anda lihat, begitu ini lemah, maka putusan itu besar kemungkinan tidak akan dibatalkan, begitu. Ya, kalau saya melihatnya agak sulit, ya, hakim, membatalkan atau mendiskualifikasi, ya, apa namanya, pasangan Prabowo Gibran. Karena begini, kalau saya lihat, ya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang katakanlah meloloskan Gibran, itu memang problematik, memang bermasalah, tetapi itu sah, gitu loh, secara hukum, sah, oleh kena itu, Anda, Anda melihat bahwa mereka, pasangan Prabowo Gibran, masuk ke kancah Pilpres, ini memang problematik, tetapi sah secara hukum. Mengapa demikian, Pak Ujang? Iya, jadi problematik, tapi sah, ya, inilah sebenarnya, dalam konteks hukum tata negara, ya, maka pencantaran Gibran, mohon maaf, Prabowo dan Gibran ini, tidak ada masalah, karena sah itu. Oleh kena itu, dalam konteks hari ini, ketika perjalanan persidangan di Mahkamah Konstitusi, sulit Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi itu, satu. Yang kedua, diskualifikasi itu kalau ada dugaan kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif, yang terbukti, sekali lagi. Yang terbukti, ini kan belum terbukti. Ini kan kita tidak tahu, apakah ada curang atau tidak. Oleh karena itu, kita patut dengarkan, ya, dalam konteks persidangan hari ini, apa keputusan dari Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi, begitu, Pak Agung. Oke, Pak Ujang, tapi apa aja sih sebetulnya, selain dalil-dalil, begitu, yang bisa menjadi, atau harus menjadi pertimbangan para majelis hakim, begitu, dalam membuat keputusan di persidangan ini? Kalau saya secara sederhana, saya katakan, ya, banyak. Makin-makin banyak mempertimbangkan, misalkan pertimbangan saksi, pertimbangan ahli, pertimbangan bukti-bukti, apa namanya, apakah nanti, apa namanya, mempertimbangkan, apa, sahabat peradilan, yang, pengadilan yang diajukan oleh mega dan tokoh-tokoh yang lain. Ini, tetapi saya melihatnya, kalau bicara soal hukum, kalau bicara soal peradilan, maka yang lebih utama adalah soal, bahwa bukti-bukti yang dihadirkan itu, kuat atau tidak. Oke. Jadi, saya melihatnya, dari kacamata politik, kalau bukti-buktinya kuat, ya, akan diterima. Tapi, kalau bukti-buktinya lemah, atau tidak kuat, ya, pasti akan ditolak. Saya melihatnya, kesitusi secara sederhana begitu. Baik, Pak Ujang, tapi bisakah kemudian tekanan politik memberikan kalkulasi, yang kemudian bisa berdampak juga, nih, pada putusan sidang? Jangan, Pak. Kita, negara hukum, hukum harus menjadi panglima. Tekanan politik itu hanya bagian daripada mekanisme demokrasi yang harus berjalan. Kenapa? Karena memang kita tidak boleh melarang juga, apa namanya, masyarakat berdemonstrasi, gitu, elit-elit berdemonstrasi. Tetapi, kalau soal hukum adalah soal pembuktian. Sekali lagi, kalau soal hukum, soal pembuktian. Jadi, pertarungannya adalah soal pembuktian itu. Perdebatannya adalah soal, tadi, dalil-dalil kesohihan, ya, dari bukti-bukti yang dihadirkan itu. Itu saja. Kalau tekanan politik, jangan sampai dijadikan sebagai pertimbangan. Karena bagaimanapun soal politik adalah urusan lain. Beda jalurnya dengan persoalan hukum. Kalau politik itu angket, kira-kira begitu, Pak. Tapi dari Kecamata Anas sebagai pengamat, tekanan politik itu ada atau tidak, gitu, dalam seluruh gelaran yang sudah kita simak bersama-sama ini? Kalau saya melihat, ya, kalau untuk hari ini, Bang, kelihatannya nggak ada, ya. Kelihatannya majis hakim lebih independen, lebih rileks, lebih santai, gitu ya, lebih profesional. Dan tadi saya katakan bahwa ini adalah momentum untuk mengembalikan maluah Mahkamah Konstitusi agar kepercayaan publik itu kembali percaya kepada MK. Jadi saya meyakini, apapun yang diputuskan oleh hakim hari ini adalah keputusan yang terbaik yang harus kita terima bersama-sama. Karena memang tadi saya katakan bahwa intervensi, tekanan politik untuk saat ini, saya meyakini tidak ada. Jadi hakim bebas-bebas saja, independen saja dalam konteks tadi melihat bukti-bukti dan lain-lain untuk memutuskan perkara hari ini, begitu, Bang. Oke, Anda, Pak Ujang, melihat bahwa hakim sekarang lebih segar, lebih fresh, lebih independen. Apakah ini juga ada kaitannya dengan delapan majelis hakim yang terlibat sekarang, tetapi ada satu majelis hakim yang sengaja tidak dilibatkan dalam sidang putusan ini, begitu? Ya, saya kan, itu, kita sepatkan dengan itu ya. Inilah mekanisme yang terbaik, tidak melibatkan Pak Anwar Usman yang sudah dianggap melanggar etik. Dan ini kan jalur yang sudah diberikan, apa namanya, oleh Mahkamah Konstitusi untuk MK mendapatkan kepercayaan publik kembali. Jadi saya yakin ya, saya sekali lagi 99,9 persen meyakini apa yang diputuskan oleh hakim hari ini adalah keputusan yang terbaik memang untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti itu, Bang. Baik, Pak Ujang, kita masih akan terus selanjutkan diskusi, tetapi kami juga sekarang sudah terhubung juga dengan Pak Rukum Tentang Negara, ada Pak Abdul Hoyer yang sudah bergabung secara virtual. Selamat pagi, Pak Abdul Hoyer. Pak Abdul. Terima kasih sudah berkenaan bergabung sama kami di Breaking News. Sedang putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 ini. Pak Abdul, saya ingin coba konfirmasi terlebih dulu nih. Bagaimana sebetulnya cara atau mekanisme berjalannya sedang putusan sengketa Pilpres 2024 hari ini? Ya, menurut saya ini bagus mencerahkan, ya kan, runtut. Pembacaan putusan itu berdasarkan kan juga dari permohonan. Baik permohonan 01, bapak 03, yang memuncak kepada Petitup. Tapi, Rahkamah itu membacanya kan satu-satu, menilainya satu-satu, terpoin daripada yang dipermasalahkan. Ya, dari mulai pencalonan, administrasi pencalonan, sampai mundur, sampai dibahas lagi yang sudah usah. Seperti masalah batasan umur, administrasi didik PKPU, yang dipermasalahkan belum merubah PKPU-nya, dan lain-lain, sampai tadi ini masalah bansos. Tapi mundur ke belakang itu memang ada signifikansinya di Kecamat Anda. Ini menyakut kepada, kalau kita baca, dari mulai dia punya permohonan. Nah, pembacaan saya terhadap permohonan 01 dan 03 saja itu, dari sistematikanya itu tidak sistematis. Dari sistematika, dari kandungan isi, itu hanya narasi. Jauh dari alasan-alasan yuridis yang memunculkan adanya suatu keyakinan bagi siapapun yang membacanya. Pertama kan itu, terus argumentasi, pembuktian. Nah, ini kalau bicara pembuktian ini tidak mudah, Pak. Pembuktian dalam pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM, dia itu ada hubungan kausalitas. Kausalitas ini, dibacanya, ada yang bersifat kualitatif dan ada yang bersifat kuantitatif. Dan masing-masingnya itu berkorespondensi. Itu sangat-sangat tidak mudah. Nah, kalau kita pelajari dari terstrukturnya suatu perbuatan, itu ada kehendak. Oke. Kehendak ini dulus. Pastinya kehendak itu adalah dengan maksud. Kalau dia kehendak di antara para pihak yang terlibat, ini melibatkan banyak orang, banyak pihak. Walaupun, walaupun di undang-undang itu, itu hanya disebutkan di 286 itu, penjelasannya juga. Itu hanya pasangan calon dengan pelaksana dan tim kampanye, kemudian dia melakukan sinergi, mempengaruhi penyelenggara pemilu. Nah, kalau penyelenggara pemilu kan bukan hanya di tingkat pusat, di daerah juga ada. Nah, itu kalau sudah begitu, bagaimana membuktikan adanya kesengajaan dengan maksud. Dan kesengajaan itu bersifat ganda dan kolektif. Membutuhkan banyak orang yang melakukan kesengajaan, ada perjumpaan kesengajaan. Nah, di sini bersifatnya Patrick O'Khman, dulusnya itu dulus Al-O'Khman, kemudian ada pemufakatan dalam perencanaan. Pemufakatan itu pemufakatan jahat. Ada dulus perbitatus yang dilakukan secara berjamaah, melibatkan banyak orang, ini jenemi. Ada delik turut penyelenggaraan. Nah, itu tidak ada. Jangankan pembuktian. Nah, narasi dalam permohonan ajak, narasi itu tidak ada. Kalau narasinya yang saya omongkan tadi tidak ada, bagaimana pembuktiannya? Karena kalau bicara pelibatan dalam penyertaan, ini kan menyakut orang. Nah, itu ada keterhubungan. Dari tindakan terstruktur, kemudian ketindakan secara sistematis. Dari kesengajaan, dari turut serta, kemudian ada perencanaan jahat. Itu harus terakumulasi. Nah, kalau begitu, apa buktinya? Kalau perencanaan jahat yang ada suatu perencanaan, berarti ada rapat jahat. Siapa orangnya? Perencanaan ini disusun secara matang, rapih. Nah, mana buktinya? Bukti perencanaannya mana itu? Siapa yang menyaksikan? Otifikasinya bagaimana kalau kita mendapatkan? Apa bunyinya? Apa kesepakatannya? Dan bagaimana menghubungkannya dengan kesengajaan para pihak? Karena kesengajaan itu kan sikap batu. Kesengajaan itu melahirkan perbuatan. Nah, aku sudah perbuatan mempengaruhi penyelenggara pemilu, katakan KPU. KPU yang mana? Kalau KPU daerah, berdasarkan jumlah kopir provinsi. Nah, kalau KPU pusat, siapa orangnya? Apa yang dilakukan? Kesepakatannya itu siapa saksinya? Mana buktinya? Dokumennya? Terus kalau ada kebijakan yang menguntungkan, apa itu kebijakannya? Dan bagaimana akibatnya? Kesemuanya itu kemudian berkomunisasi, berkumpul menjadi peradanya suatu migrasi suara. Perolehan suara secara masif. Kalau secara masif, dihitung dari perolehan suara. Siapa yang menang? Yang menang Prabowo. Prabowo 98 juta. 58 persen. Berarti kalau untuk meminta, dilakukan putaran kedua, berarti Prabowo harus tidak dapat 50 persen. Nah, kalau begitu ada 17 persen yang mesti dibuktikan, dia mendapatkannya itu secara ilegal, katakan. Nah, bagaimana membuktikan 8 persen ini? 8 persen ini, 1 persennya itu ekivalen 1,5 juta. Berarti ada suara 10 juta yang perlu dibuktikan. Mana buktinya di TPS, mana di daerah mana? Itu kalau bicara aspek kuantitasnya, yang kemudian dikaitkan dengan aspek kualitas. Nah, oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi, itu menjelaskan itu. Yang paling dari awal dibuktikan itu bicara tentang masalah aspek kualitas yang sebenarnya ini merupakan kebenaran Bawaslu. Tapi tadi, Hakim Guntur mengatakan, kalau seandainya tidak ada laporan ke Bawaslu, kemudian menyampaikan ke mahkamah, terkait dengan persoalan PAP TSM, sepanjang belum ada dilaporkan ke Bawaslu, maka itu dia akan tidak ada, no case. Kecuali, kecuali sebelumnya, dilaporkan ke Bawaslu, setelah terbit pertetapan perlansuara secara rasional oleh KPU, baru dilakukan permohonan ke KPU, ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Maka tetap ada status pelaporan itu di Bawaslu, kemudian bisa diambil alih oleh Mahkamah. Nah, ini kan ada keluarga. Pak Bro, saya terakhir mau ke Pak... Belum ada, belum ada itu laporan, tapi ada keluarga di Mahkamah. Mahkamah menyatakan, mampu menerobos itu untuk melihat, tetap. Saya tidak akan dapat. Saya tahu persis, buktinya itu kabur. Baik. Samar. Baik, Pak Abdul. Saya terakhir mau ke Pak Ujang dulu. Pak Ujang, tampaknya senada dengan yang sempat Anda sampaikan tadi sebelumnya, Pak Ujang. Tadi Pak Abdul menyatakan bahwa sulit sekali untuk melakukan pembuktian dari gugatan ini, begitu. Tetapi dari kacamata Anda terakhir, bagaimana? delapan hakim ini apakah kira-kira mampu menghadirkan putusan yang progresif? Ya, kalau saya sih melihatnya keputusan yang substantif ya, jangan progresif. Kalau progresif itu seolah-olah yang mengikuti keinginan pihak-pihak dari luar kan, yang ingin memutuskan misalkan mendiskualifikasi dan lain sebagainya, itu sesuatu yang menurut saya tidak adil juga. Mestinya memutuskan dengan cara-cara yang substansif. Artinya memutuskan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti di persidangan. Jadi tadi Pak Abdul Khair sangat runtuh sekali, sangat sistematis yang menjelaskan dari A sampai Z tentang persoalan apa namanya masalah-masalah di persidangan MK. Saya rasa semua kita paham dan sama-sama tahu bahwa saya meyakini bahwa Hakim keputusannya pertimbangannya berdasarkan alat bukti. Bukan progresif. Progresif itu penting, tapi bagi saya dalam konteks hari ini bukan itu yang dibutuhkan. Tetapi yang dibutuhkan adalah keputusan yang berkeadilan yang berbasis kepada bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Seperti itu, Bang Agung. Baik. Baik, terima kasih. Pak Ujang, sudah berkenan bergabung bersama kami. Terakhir, saya juga mau ke Pak Abdul. Pak Abdul? Ya, ya. Ada sekitar 50 maksud kami Amicus Kurei yang masuk. Meskipun pada kenyataannya ada yang 14 nih yang diterima yang kemudian dibawa oleh Hakim MK. Tetapi apakah ini menjadi alat bukti yang cukup dalam persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan Amicus Kurei itu surat punta lah itu. Berarti bukan ya? Amicus Kurei itu surat bukturan. Itu sahabat pengadilan. Tidak tempatnya disebutkan sebagai alat bukti. Oke. Amicus Kurei itu datang dari pihak yang tidak bersekretar secara langsung. Tidak bersisar langsung. Tapi memiliki perhatian, memiliki keyakinan. Dan sifatnya dia bukan termasuk alat bukti. Gak ada Amicus Kurei alat bukti. Tapi bisa gak kira-kira yang mempengaruhi pertimbangan alat bukti itu keterangan surat, saksi, ahli. Nah keterangan ahli saja itu tidak menjadi wajiban untuk diterima kecuali surat. Dan itu pun harus berkolerasi dengan keterangan saksi. Saksi juga bisa ditolak kalau tidak memiliki relevansi. Seperti itu. Jadi kalau Amicus Kurei itu dimaksudkan hanya bentuk dukungan. Tepatnya dukungan moral lah. Kalau bahasa sekarangnya kura cinta itulah. Cuman yang jadi masalah seperti Ibu Megawati dia memberikan Amicus Kurei. Itu bukan sepatnya. Dia ketua umum partai yang mengusung pasang tiga yang sedang melakukan bugatan. Tapi kan disini walaupun dia mengatakan atas nama Presiden sekesekian warna negara itu tidak tepat. Karena dia sosok yang terlibat langsung. Jadi bagi saya gitu-gituan ya hanya untuk inilah menambahkan kedewesaan bagi masakan bagus dan pengertian dia memberikan perhatian tapi jangan sampai dipolitisir. Baik. Bagus-bagus saja tapi lebih bagus lagi hukum itu harus benar dan adil harus memberikan suatu kekuatan. Kekuatan bagi siapa? Bukan bagi kita. Hukum itu kuat dengan hukum itu sendiri. Ketika hukum itu ingin dilembahkan dengan keadaan politik maka hukum itu harus kuat dengan dirinya sendiri. Apa dirinya sendiri itu? yaitu prinsip azaz tentu kepada lembaganya. Saya melihat seperti ini saya senang berarti Mahkamah Konstitusi itu masih menjalankan misinya walaupun sebenarnya saya bertentangan harusnya PAPTSM ini tidak boleh dia melakukan penerimaan pemeriksaan dan memutus itu bukan kemenangan dia. tapi dalam rangka menjaga kemungkinan terburuk ya diterima diperiksa tapi itu murni dengan pendekatan-pendekatan kekuatan pembuktian yang kalau pembuktiannya lemah itu pun tidak bisa dijadikan keyakinan hakim sehingga penolakan terhadap permohonan itu hal yang lumrah. Baik terima kasih Pak Abdul harus seimbanglah kita baik Pak Abdul terima kasih banyak sudah berkenan bergabung bersama kami terima kasih juga ada Pak Ujang Komarudin yang sudah berkenan juga bergabung bersama kami nanti kita akan kembali diskusi di lain waktu tentunya harapan kita bersama adalah bagaimana MK ini baik terima kasih selamat beraktifitas kembali Bapak-Bapak dan pembuktian demikian diskusi kita dengan jumlah narasumber Pak Kauh Hukum Tata Negara Pak Belair dan juga kemudian pengamat hukum ada Pak Ujang Komarudin terima kasih terima kasih